Jangan deket papa Papa-papa kerja mana bisa jalan depan papa, Nas? Papa jalannya di mana? Di deket Pak suami? Dimana? Demak-demak umbrok Umbrok? Sendiri kan? Sama keluarga istrinya Sama keluarga istrinya Dan mungkin suatu saat nanti kalau anakku besar Aku bakal ceritain semuanya Aku bukan ibu yang sempurna Dan aku bukan keturunan orang kaya Tapi aku akan ngasih tau anak aku Kalau aku ibu yang punya harga dirinya Aku mau terima kasih juga ke mbaknya Sudah membuat kenangan indah untuk anak aku saat ini Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kayaknya situasi makin memanas ya say Terus sekarang ini saat ini bagaimana keadaan rumah Aku bahasnya rumah aja ya Soalnya kalau rumah tangga tadi kan udah dibahas keadaannya seperti apa kacaunya Di rumah gimana? Apakah masih serumah atau masih ketemu di rumah Atau mungkin masih bareng di rumah tapi kita ngelihatnya ya panas gitu apa gimana? Enggak dari tanggal 20 September udah enggak satu rumah Tapi tau enggak si bapak kemana? Tau Kemana? Tinggal adalah satu rumah Sama si perempuan itu? Enggak Enggak tinggal satu rumah tapi dia tuh kayak Ngontrak gitu ngekos atau apa ya kan? Tapi bareng sama istri-istrinya? Enggak Jadi dia tuh sering berangkat Misalnya kayak seminggu itu dua hari berangkat ke Jakarta Oke Nemuin istri-istrinya Tapi mereka sampai sekarang enggak tinggal bareng? Tinggal bareng enggak lah kayaknya Atau kayu enggak tahu? Enggak tahu aku Aku tahunya kalau dia ke Jakarta ketemu Ya si cewek itu enggak pernah live, enggak pernah bahas atau apa Pokoknya dia tuh kayak gini loh Kalau misalnya ada suami aku dia tuh jarang posting Kayak Instagramnya tuh senyap Jadi kalau lagi enggak sama suami aku dia live terus Jadi emang benar-benar kebersamaan orang itu di privasi Tapi berarti sampai sekarang enggak diketahui apakah tinggal bareng atau enggak Karena kan kemarin sempat netizen tuh sempat rame juga ya Di TikTok juga sempat rame kan Oh ini tinggal bareng buktinya ini mobilnya ini disini sampai di lingkar-lingkaran Tapi kalau teleponan ya 24 jam Anak-anak kan juga tahu Oh ya Berarti ini sekarang anak-anak tahu nih kondisi seperti ini? Yang besar pernah ngomong waktu itu Mencoba untuk kayak ngubungin si perempuan ini Apakah ngomong apalah maki-maki atau apa gitu Pernah Pernah ya? Pertama tuh aku kayak Halo mbak Kenapa kamu sebut laki saya terus? Tapi pakai akun ART tuh Aku masih enggak mau pakai akun aku kan Terus dia bilang Ma'am mbak yang saya sebut ini suami saya Bukan suami mbak Jadi aku tuh kayak merasa Uh panas ya kan Langsung lah aku komen Ada kaca enggak di rumah? Itu suami saya loh Seharusnya dia notice dari awal ya kan Seharusnya dia tahu gitu Kalau ini punya laki Emang dia tahu sih Cuma orang-orang enggak tahu aja Udah tuh aku mulai panas Aku pakai Instagram pribadi aku Halo aku Ayu Saraya Istrinya Langsung hilang Diblok Diblokir? Diblokir? Diblokir Dia lebih memilih menghapus komentar Daripada mencari tahu sisi aku Dia hapus terus Hapus komentar negatif Hempus semua Dia hapus Jadi kayak dia tuh Punya banyak waktu untuk mencari tahu Tapi dia tidak mencari tahu Atau mungkin dia mencari tahu Tapi dia pura-pura tidak tahu? Bisa jadi Ya memang tipikal Kalau dibilang kasar Aku DM kasar banget Oh iya Kasar aku maki Aku hina aku semuanya Aku sih berharap Dengan aku maki-maki gitu Dia bilang Minta dong nomor lu Gue mau tahu jelas Itu Gue tuh berharapnya gitu Karena gue sebagai perempuan Kayak gitu Ketika gue ada yang marahin gue Ada yang ngatain gue Lo punya nomor hemat enggak? Kita bisa ketemu Ah iya Gue tuh tipe orangnya kayak gitu Tapi dia Apa balasannya? Enggak ada Waktu aku DM di TikTok Dia bilang gini Ada bukti enggak Kalau gue dekat sama suami lo? Oh dia berarti denial disitu ya? Dia tidak mengakui kedekatan itu disitu ya? Saya enggak level Sama suami lo Jadi aku tuh merasa Laki aku gila sendiri ya? Oke oke Laki aku kayak Nge-miss gitu ya Dari sana aku tuh kayak gak terima Wah padahal ini udah abis-abisan loh laki gue Nyawar dia Tapi dia seolah-olah kayak Gue gak level gitu Terus dia bilang Aku bilang Kasian ya kamu Buat nafsu aja Kan saat itu suami aku bilang Cuma nafsu aja Oh itu ada omongan seperti itu? Ada Chattingnya ada semua Terus dia bilang Kamu tuh yang dikasian Dikibulin Diduakan Tidak dicintai lagi Dia bilang kayak gitu Aku merasa Eh pertama kali DM dia itu Kan bilangnya awalnya gak level kau sekarang Itu pertama kali aku DM dia Dia balas apa? Apa SBG? SPG? Aku tuh pas dia balas apa? SPG? Wai dalam Dia tahu aku SPG itu maksudnya gimana? Pekerjaan aku dulu Aku dulu kan masukkan SPG Aku SPG handphone SPG rokok SPG Apa? Snack gitu Dulu kan aku kerja itu Dan aku bilang Ada masalah apa dengan kerjaan aku Aku pun gak pernah malu Banyak orang yang jadi SPG dulunya Sekarang udah punya brand-brand besar Karena kenapa? They know how to sell the product Mohon maaf ya Para SPG-SPG jangan berkecil hati Selama kalian tidak merebut kebahagiaan orang lain Kalian masih lebih tinggi derajatnya kok Yang penting jadi SPG gak jual diri Jadi SPG gak ngerusak rumah tangga orang Daripada jadi artis terkenal Punya bayaran mahal Tapi masa ngeliat orang Laki-laki udah punya istri Tapi kayak Tutup mata sama rumah tangga orang Kan? Itu lebih hina ya Pernah gak sekali aja Kayak keliatan Kalau si Dirham ini tuh Mempublikasikan kedekatan mereka gitu Pernah waktu itu Pertama kali mereka di Bali Dan aku kaget dong Waktu liat mereka di Bali itu Di Lagi dunia malam gitu kan Lagi di postingnya suami aku Terus besok paginya Dia di Jakarta Di postingnya lagi suami aku Pas lagi facial Dan itu aku DM terus Dia kasar Tapi gak pernah direspon Tapi di posisi itu Mereka sudah dikasih nih? Udah Suami aku bilang udah Jadi dia merasa ada Rasa kepemilikan ya? Karena dikasih itu ya Aku pernah nanya sama suami aku Kenapa sih tega banget gitu Kayak post-posting kamu di Sosial media Suami aku cuman bilang Iya dia marah nih sama kamu Sama aku Karena aku kasar DM dia Kok marah ya kan? Yang komen siapa? Loh G Gak bahaya kah? Bapak gimana ya? Sampai kiamat pun gue gak bakal minta maaf Katanya Gue bilang juga kok laki gue Sampai mati Gue bahas ini terus Sampai kiamat pun gue gak akan minta maaf Gak merasa bersalah dia Apakah mungkin ada 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 omongan Mungkin omongan manis dari Pasti Suami pasti meyakinkan Untuk bertanggung jawab ya pasti Suami aku sekarang berusaha untuk tanggung jawab Suami aku pernah ngomong juga waktu itu Sekarang aku gak bisa apa-apa lagi nih Selain tanggung jawab dengan apa yang aku lakukan Aku akan bertanggung jawab sama dia Karena dia juga tulang punggung Karirnya hancur gara-gara kamu Gara-gara aku Aku bilang yaudah Hah? Karirnya hancur bukan gara-gara kayu Karirnya hancur gara-gara lo sendiri Terus suami aku pernah ngomong gini Di rumah waktu masalah-masalah ini Baru viral kan Kamu tuh bodoh loh Mie Kenapa? Kamu viralin ini Dia makin naik Nge DJ-nya untuk apa itu makin mahal Jadi aku bilang Yakin makin naik Ini pelakor loh Iya Contohnya aja artis Iya kan Seksual atau apa Itu makin naik sekarang Eh beda pak Aku bilang Kalau pelakor itu setahu aku gak bakal Tadi dari tadi kayu Selalu bilang Suami aku Suami aku Berarti Sampai sekarang Statusnya masih suami Kalau dihukum masih suami Dihukum ya Maksudnya di Pengadilan kita tuh belum ketepalu Belum pisah Tapi Aku Udah ditalaknya di 21 Oktober Ditalak di 21 Oktober Berarti masih kurang lebih 10 hari yang lalu ya Iya 10 hari yang lalu ya Setelah sudah berlalu Berbulan-bulan Ini ditalaknya baru bulan Oktober Tanggal 21 Apa kenapa Karena tapi kok Menyampaikan Aku ditalak 21 Oktober Itu kenapa Apakah ada sebuah momen Yang lucu Ditalaknya tuh Lucu aja Waktu itu kan aku Pergi ke Nyanyi sama Fabio Terus aku Aku kan pulangnya Malam ya Jam 12 Waktu itu Jadi dia bilang Aku tuh Bagus ya Sekarang kau udah ninggalin anak Kamu gak bisa ngurus anak Blah-blah Sampai Gimana kalau kamu keluar dari rumah itu Mulai malam ini Kamu bukan istri Aku lagi Kamu aku Aku talak 1 Aku cuman kaget bacanya Talak 1 Bukan Talak 1 itu bisa Kembali lagi Kalau emang Mau sama Wanita itu Talak 3 dong Oh kakak Jawab kayak gitu Ini perempuan Leo Memang semuanya nantang Jawabnya apa Kalau kamu talak 3 dong Aku cuman balas Oke Mulai malam ini Aku gak akan hubungin kamu lagi Yakin Kita punya anak Kamu gak akan hubungin aku Yakin Oke Gak aku WA Sampai Sampai Gak pernah aku WA Tiba-tiba dia WA sendiri Terus aku jawab Kata kamu gak mau WA aku lagi Oh dia ngomongin Dia ngomongin lagi Iya dia ngomongin lagi Apa yang dia bahas Masalah anak lah Yang pasti Sudah tuh pas aku Datang ke Jakarta Dia ngomong Jangan coba-coba Masuk TV atau Podcast Podcast ya Oh ya by the way Ini guys Pemberitahuan juga Ini adalah podcast Pertamanya Kayu Soraya Pertamanya disini Aku Aku sulit untuk Bersikap netral Sebenernya Karena Bukan karena Kayu Soraya adalah Teman dekat Karena kita bukan Teman dekat Kita baru kenal Gitu ya Cuman disini Untuk Untuk Memberikan Persepsi Atau perspektif Kita gak perlu Jadi teman Tapi kita hanya perlu Jadi manusia Iya benar Kita hanya perlu Memiliki rasa kemanusiaan Gitu Aku pengen nanya nih Yang namanya Perusaha hubungan orang Itu kan pasti ada niat Ya kan Gak mungkin lah Dia tiba-tiba Ujuk-ujuk Gue rebut aja lah Tapi dia gak Gak dapet apa-apa Apa aja sih kak Yang udah Maksudnya Setau aku Biasanya kan Kalau pelakor-pelakor itu Pasti karena ada Maunya gitu kan Dapet hartanya Misalkan Gitu Kira-kira Dari kak Ayu sendiri tuh Apa aja yang udah Ditampas lain Suami dan kebahagiaan Kak Ayu Semenjak kejadian ini Suami aku tuh Jadi sering ngancam Ngancam? Iya Kayak Masalah mobil Tiba-tiba kayak Dia ambil gitu Padahal itu Mobil hadiah ulang tahun aku Sama anak itu Diambil? Diambil Alphard Dipake sama Perempuan itu? Enggak Ditaruhnya di Galangan di kapal Tapi diambil Diambil Selain itu ada lagi Mobil Satu Mobil aja sih Kalau kayak rumah kan Gak bisa diambil Karena kan Barangnya gak bergerak Waktu tanggal 19 itu kan Kita udah baikan tuh Dia Ada pinjam uang Sama aku Dalam Uang tabungan anak Ini 19 apa? Oktober? September September 2 bulan yang lalu Jadi dia tuh pinjam uang Ini uang anak gitu Untuk tabungan masa depan anak Terus aku kasih ke dia Karena dia Waktu itu belum dapet uang Atau gimana Aku gak tau ya kan Dia pinjam Sampai detik ini dia gak ganti Dalam arti kata tuh Aku itu Kalau kemarin Aku gak mikirin harta Dalam arti kata Yaudah dia yang penting Aku pisah Aku batin aku bahagia gitu Tapi sekarang aku liat Anakku gak punya tabungan Gak punya apa Jadi aku khawatir dong Oh itu dirampas semuanya ya? Bukan dirampas sih Dipinjam Dipinjam tapi gak dikembalikan Gak tau lah bahasanya kan Alasannya ya Dia gak ada uang Karena belum masuk uang Tapi gak digantinya Sampai sekarang? Ya itu uang dia juga sih Aku juga gak ada hak Untuk ambil ya kan Maksudnya Ada anak Anak ini perlu biaya Kita gak bisa Mengharapkan orang ya kan Walaupun bapaknya sendiri Cuma yang banyak terjadi itu Setelah perceraian Bapaknya itu lebih memilihkan istri Apa istri barunya lah ya kan? Istri sirinya Istri sirinya Jadi anak-anak ini kayak Nomor dua lah Aku tuh takut kayak gitu Karena Papanya juga kayak gitu dulu Sama dia Tapi sampai sekarang Anak-anak mesti dinapkahi kan? Alhamdulillah masih Walaupun wanita itu keluar-keluar Aku gak dinapkahi Mungkin aku enggak Tapi anak-anak Alhamdulillah masih Tapi kakak sebagai istri Kan ini di dalam negara Masih sah jadi istri Kakaknya gak dinapkahi lagi Aku tuh tipe orang yang Kalau orang bilang Aku gak mau kasih kamu lagi Aku gak bakal terima Jadi keperluan anak itu Misalnya dia kasih berapa 30 juta Itu bener-bener aku Violet ke anakku Aku Ya aku enggak Jadi aku Entah pinjam temen Entah jual barang Atau apa Aku tuh tipe orang Berusaha sendiri Aku tuh tipe orang yang Gak mau ngemis loh Jadi kalau ada orang bilang Kamu jangan makan uang Aku gak makan Makan gitu Jadi Aku tuh Juga sama suami Sedikit keras Karena aku mau Suami aku itu tanggung jawab Dengan perbuatannya Kenapa aku sering marah-marah Sering kasar sama suami Suami itu kan main tiktok Itu nyawer Ya kan Dan itu pake uang kan Nyawer Kayak singa Atau apa gitu Sampai puluhan juta Aku tuh maunya Suami aku tuh Jangan foyah-foyah Kayak gitu Aku maunya suami aku Aku tanggung jawab Kalau dia ada bayaran Ada cicilan Atau apa Selesaikan itu dulu Setelah uang benar-benar free Gak ada dipakai apa-apa Mau senang-senang silahkan Ya kan Kalau uang punya berlebih Juga baiknya disedekahin ya Sebenarnya sama orang yang membutuhkan Gitu banyak loh Sebaik-baiknya sedekah Adalah ke istri sendiri loh Sebenernya Bener gak? Bener Suami aku sih Aku gak bilang dia jahat Soal duit ya Dia royal sama aku Kayak OP gitu Kayak aku mau apa Itu diturutin Alhamdulillah Tapi semenjak ada si perempuan ini Dia lebih Kayak aku tuh Biasanya gak boleh keluar Gak boleh berteman Gak boleh apa Pas kejadian ini Dia kan sering left Jadi aku bilang Aku izin ya ngegym Tiba-tiba Oh iya silahkan ngegym Jadi aku tuh kaget dong Kayak tiba-tiba Gak posisip lah Kok boleh Gak posisip Kok boleh Kok boleh Nah pas itu ada temannya lah Yang ngelarang Istrimu gak boleh ngegym loh Baju tuh buka Kayak gitu Seksi akhirnya aku dilarang lagi Karena dia takut aku macam-macam ya kan Oke gak ngegym lagi Terus aku izin ke Thailand Suami aku bilang Yaudah pergi aja Ke Thailand gak apa-apa Pas di Thailand dia ngomong Nih kalau kamu belum sembuh Yaudah gak apa-apa Sampai sembuh total deh Harus pulang Kalau kamu gak ada uang Telepon aja Aku kirim Jadi aku tuh mikirnya gini loh Aduh kok Aku nih merasa kayak Yaudah deh Lo disama deh Gidel pas Kok kayaknya gue gak dibutuhkan lagi Iya bener Aku di Thailand itu Sampai nangis apa Temen aku udah tau tuh Sampai di kamar itu murung Logetnya aja kayak ini Liburan Tapi aslinya nangis Ketemu ini Terus aku ketemu Ketemu temen aku Kayak ini ya kan Terus gue bilang Kayaknya gue ini Lagi ada masalah deh Dia cerita masalah apa ya kan Tapi gue ini kayaknya main Gila deh Tapi belum sebut nama Sama artis Tapi gue gak sebut namanya Yaudah lah Lo jangan pusing lah Lo selesain aja Operasi lo katanya ya kan Pas itu Pas dia upload foto Baru gue curah sama ini Eh ternyata bener loh Feeling gue di Thailand itu Kayak Kalau pilih istri itu gak mungkin salah sih Dia bilang waktu itu Nih aku ke Manado Mungkin gak ada sinyal Pakai ya Gak ada sinyal Ke Manado Gak ada sinyal Apa dia ke gunung Aku pikir kan Jadi aku video call Dimana pak Dimana dulu Gak ada sinyal ini Yakin di Manado Soalnya Suami aku pake topi Gak pernah-pernah pake topi Liat dong kiri kanan Apa sih kau nih Posesif banget jadi orang Aku males di klok kayak gini katanya Bukan posesif Aku cuma mau tau aja Kiri kanannya seperti apa Terus dia bilang Gak usah cari tau Aku lah Kok urus lah Masalah kau di Thailand itu Katanya Aku bilang Kalau kau gak di Manado Tapi kau di kota lain gimana Yaudah Serah kau mau cari tau apa Aku cari tau Aku tanya lah Cek lah nomor handphone nya kan Sekali ngecek di Bali Wah gila Oh di Bali Di Bali Di Bali Di Bali Aku trauma loh sama Bali Sumpah Aku setiap ke Bali nangis Bukan bahagia Trauma ya Jadi ini kan setelah Udah banyak bukti-bukti yang muncul Ini berarti kan buktinya Udah bener-bener valid A1 Kalau ini memang sudah terjadi Pernikahan siri lah Perselingkuhan ini sudah pasti jelas Orangnya pun juga sudah upload Udah gak ada yang ditutupin lagi lah Indinya gitu ya Apa Yang akan kak Ayu lakukan Selanjutnya Apakah mau Tetap Menunggu Permohonan maaf Dan memperbaiki Rumah tangga sama Sama pak suami Atau Udah lah Ambil deh Buat lo Gitu Kalau sekarang karena udah ditalak ya kan Ya udah lah Gue harus melanjutin hidup gue Dan dia juga harus melanjutin hidup dia Itu aja sih sekarang Itu pilihannya dia Ya pilihan dia lah Apapun Dia ke depannya Moga yang terbaik aja lah Karena dia gimana pun Bapak dari anak-anakku ya kan Semoga tak ada karwa untuk Aku doakan kau bahagia selalu Walau mungkin kau tak bersamaku Jaga dirimu Abil aduh itu lagu temanku loh Bagus banget lagu Tapi sekarang berarti Si pak suami Dimana Dengar-dengar umroh Umroh Sendiri kan Sama keluarga istri Sama keluarga istri-istirinya Soalnya istri-istirinya disini Istri-istirinya Istri-istirinya akan disini Iya kan Istri-istirinya ikut Ikut Sama keluarganya Sama keluarganya Izin gak Pas mau berangkat bilang kayak Nih aku mau berangkat dulu Enggak Enggak izin Tapi dia ada Nyuruh aku umroh Kamu pergilah umroh Sama mamaku Sama Setelah kejadian ini Iya Oke Kamu bisa gak pergi umroh dulu Setelah umroh Kamu mau ngambil keputusan Ambil katanya Tapi dia tuh Nyuruh aku umroh itu Sama mamaku Sama mamanya dia Sama aku Sama abang iparaku Tapi kita gak ada yang mau Karena kita Merasa Untuk apa Kami umroh Sedangkan Mertuaku ya kan Orang Orang tuaku dan mertuaku itu Susah gitu Maksudnya Perbaikin dululah Di 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 Jambi gitu Baiknya kita perginya bareng-bareng Sama suami juga Gitu kan Lebih Lebih enak lah Sebenernya emang rencana Mau sama dia sih Baju pun udah beli Baju sari Kayak Tutup gitu Udah-udah beli aku Di lemari aku tuh Sudah tiga baju itu Berarti ini sebelum Masalah yang terjadi juga Sudah direncanakan Sudah direncanakan Tapi malah perginya Sama yang itu Aku bilang Kamu mau umroh juga Enggak Aku gak tau mau umroh Kapan Kamu duluan aja deh Cuman aku udah punya feeling Pasti dia mau umroh Pas aku tau dia mau umroh Sama wanita itu Gak sih Aku berpikir Ya mungkin rezeki aku Batas itu sama dia Tapi yang aku sedihkan itu Mamanya Mamanya sedih Oh berarti ini Sekarang nih mamanya ada di pihak AI Ada Salah satu orang yang Menyayangkan hubungan ini Kandas tuh Mamanya Pak suami ya Iya Karena mamanya tuh Ngerasa banget apa yang aku rasa gitu Dia sempat dimadu juga dua bulan Jadi dia tau banget Sakit aku kayak mana gitu Oke 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 Tapi berarti balik lagi ke pertanyaan tadi Setelah semua ini terjadi Kayu Mengikhlaskan Ya kalau untuk saat ini Untuk Hubungan rumah tangga aku Hancur kayak gini Yaudah lah mau diapain Dikmatin aja lah Oke Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi Berarti Dari Kak Ayu sendiri Lebih ke Merelakan Jalanin aja sih Untuk saat ini Dibilang ikhlas Belum Siapa yang bisa ikhlas ya Iya siapa yang bisa ikhlas Gila ya kan Apalagi Ditambah Setiap perempuan itu Ngomongin kita Seolah-olah tau semua Oke lah kita dulu Mungkin punya Masa lalu buruk atau apa Tapi dia gak berhak Tapi menjadi SPG itu Itu bukan masa lalu yang buruk Bukan Itu bukan masa lalu yang buruk Teman aku SPG sekarang Anggota DPR Wah itu tuh bukan Itu gak bisa Tidak ada yang bisa Merendahkan Pekerjaan orang lain Selama pekerjaan itu Masih halal Iya beneran Menurutku ya Ini menurutku pribadi Mau pekerjaan apapun Yang dikerjakan oleh Orang lain Selama itu halal Kita gak punya hak Untuk merendahkan pekerjaan tersebut Aku juga ya kayak LC Terus DJ Kayak cewek-cewek dunia malam Aku paham Dalam arti kata Aku menghargai mereka Dengan pekerjaan mereka Dia mau Dalam arti kata Jual diri Atau jual suara Atau apa Saat ketahuan sama aku Dia minta maaf Aku pun minta maaf Karena aku minta maaf Udah maki-maki dia Dia kan kerja Jadi saat wanita itu Minta maaf Aku pun yaudah Aku juga minta maaf Dunia akhirat ya Kalau menyakitin kata-kata Aku Karena wanita ini Sudah aku maki-maki Tapi kayak gak merasa Bersalah gitu Malah bilang Sampai kiamat pun Aku tidak akan minta maaf Terus dia bilang Kesian deh Gak dicinta lagi Sedangkan laki-laki itu Mati-matian Mau balikan sama kita Ya kan Bilang kalau sama dia Napsu Atau apa Oh sempat ada omongan itu juga Ya aku tuh cuma napsu Sama dia Katanya kan Aku minta maaf Sama kamu Aku udah terlalu jauh Hal kayak gitu Sering berulang kali Dibilang sama laki aku Cuman Karena aku mungkin Gak mau lagi balik Laki aku ya Berpihak kesan Yang gak masalah sih Tadi aku sempat liat Pas di luar Kayu Lagi liat-liat Galeri ada Video yang bikin Kayu itu Menitaskan air mata Aku boleh Liat gak videonya Boleh Atau boleh Didengerin aja Kayak gini gitu Kalau Saat ini Bikin nangis tuh Anak lah ya Kalau untuk Melihat mereka berdua Dan gak nangis lagi Gini Jadi Bagi kecewa Bersi 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 Papa jalannya di malam Di dekat laut itu panas Adik, adik, ngamuk Jadi besok kita ke Taman Separi Untuk libur sekolah kakak ya Mama, waduh mau libur Pas libur sekolah kakak, nak mulai 12 ya kabar ya Waduh mau libur lari Besok kita jalan-jalan, besok kita ke rumah Siap oke, gitu, jalan-jalan ya Waduh mau libur lari Lari mantan Kangen ya sama bapaknya Ini Yang kecil, yang kecil itu lebih terkejut Karena biasanya tiap malam kan kayak nunggu gitu Papa pulang bawa apa Hal itu sih yang bikin sedih sekolah sekarang Tapi Ya gimana pun keadaannya kita tetap Bisa lewat, itu ya Pasti Ya berarti anak lah yang membuat kuat Tapi anak juga lah yang Bener Paling membuat kita patah pada saat ini gitu ya Mungkin Kalau sebagai istri atau sebagai perempuan Kita disakitin tuh Udah gapapa deh gue sakit hati Gue bisa memperbaiki kok hati yang udah hancur ini Tapi anak-anak gue gimana gitu kan Selama ini kan bertahan Karena suami selingkuh berkali-kali Demi anak Dan akhirnya aku tuh kayak kebuka sendiri pikiran Kalau aku gak bahagia gimana anak aku gitu Makanya berani ambil keputusan Setuju Udah gitu aja mungkin terakhir Kak Ayu ada yang mau di sepatah dua patah kata untuk dirham Buat mbaknya Makasih loh Dengan kamu bilang awalnya gak tau Gak tau apa-apa Akhirnya kamu tau semuanya ya kan Dan kalian masih bertahan Bukan berarti aku tuh merebut laki aku kembali Bukan Aku sudah kasih Maksudnya sudah ngelepasin laki aku sama kau Ya Kalau gak minta maaf juga gak apa-apa Tapi kalau rasa sakit ini kayaknya sampai mati aku ingat deh Gak bakal aku maafin juga Terus lah kalian mau hidup gimana nanti Kalian mau bahagia lebih kaya dari aku Lebih sukses dari aku Tetap kalian di mata aku orang yang jahat Dan mungkin suatu saat nanti kalau anak aku besar Aku bakal ceritain semuanya Aku bukan ibu yang sempurna Dan aku bukan keturunan orang kaya ya kan Tapi aku akan ngasih tau anak aku Kalau aku ibu yang punya harga dirinya Aku mau terima kasih juga ke mbaknya Sudah membuat kenangan indah untuk anak aku saat ini Walaupun kami sering nangis Mbak bilang aku jual air mata Aku pun sebenarnya gak mau nangis Tapi Kami punya hati ya Aku punya batin ya kan Anak-anak aku kebahagiaannya sekarang berkurang Kasih sayang orang tuanya berkurang Itu semua karena kamu Oke Oke guys thank you yang udah nonton Semoga Semoga tidak ada karma untuk orang-orang yang menyakiti hati orang lain Sebaik baik yang manusia adalah yang berguna untuk sesamanya Intinya Intinya Jangan pernah Lupa Akan apa yang sudah kita lakukan Karena pasti di kemudian hari Dengan atau tanpa kita sadari Tuhan tidak akan pernah tidur Dan tidak akan pernah lupa untuk membalas apa yang pernah kita lakukan Itu aja Thank you for watching Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih